Tribuners, Anda sudah menyaksikan global update. Mantan suami artis cantik Tamara Blazinski, Teku Raflipasya, ternyata sudah mempunyai istri baru yang bernama Nura Sevira. Kecantikannya seperti manikin hidup. Bahkan penampilan istri muda mantan suami Tamara Blazinski sudah seperti kakak sendiri dengan anak sambungnya. Seperti diketahui, rumah tangga Tamara Blazinski tidak berjalan lancar dengan mantan suaminya Teku Raflipasya. Keduanya bahkan sudah lama bercerai. Teku Raflipasya kini juga sudah bahagia dengan tambatan hati barunya. Tak disangka, Teku Raflipasya menikahi seorang wanita bule. Wanita bule tersebut memiliki wajah yang awet muda, nyaris mirip seusia Teku Raflipasya anak sambungnya. Tentu ini menjadi perhatian lebih bagi fans dan penggemar keluarga Tamara Blazinski. Teku Raflipasya, mantan suami Tamara Blazinski tak lagi tersorot media setelah bercerai dengan ibunda Teku Raflipasya itu. Akan tetapi, sebuah fakta terungkap bahwa mantan suami Tamara Blazinski itu telah menikah kembali dan melepas masa dudanya. Istri kedua Teku Raflipasya ini pun tak kalah dari Tamara Blazinski dari segi penampilan. Setelah bercerai, Tamara Blazinski memilih untuk menjalin hubungan dan menikah dengan Mike Lewis. Dan sang mantan suami pertama Tamara Blazinski, Teku Raflipasya, ternyata langsung menikahi seorang wanita bule. Nura Shevira memiliki paras yang cantik bak boneka Barbie. Kini Teku Raflipasya dan Nura Shevira sudah dikaruniai tiga orang anak di rumah tangga mereka. Wanita yang berusia 18 tahun di bawah Teku Raflipasya ini pun kerap membagikan aktivitasnya bersama keluarga termasuk sang suami. Nura Shevira tampaknya memiliki karakteristik wajah yang cukup berbeda dari wajah wanita Indonesia kebanyakan. Telingap awet muda, Nura Shevira bak tampak seperti sepantaran usia dengan Teku Raflipasya anak Tamara Blazinski. Masih ingat Teku Raflipasya, mantan suami Tamara Blazinski, sang istri Nura Shevira mirip Barbie pernikahan Tamara Blazinski dan Teku Raflipasya ini dikaruniai putra bernama Teku Raflipasya pada awal 2000-an, keduanya termasuk pasangan yang menarik perhatian publik. Tamara Blazinski dan Teku Raflipasya dianggap sebagai pasangan sempurna. Satu artis cantik dan sukses. Dia dikenal supermodel papan atas Indonesia. Kemudian, Teku Raflipasya adalah seorang pengusaha muda dan sedang naik daun kala itu. Namun, kebersamaan Raflipasya dan Tamara harus menghadapi perceraian yang melelahkan, sidang demi sidang yang dimulai tanggal 7 September tahun 2005, berbuah keputusan resmi bercerai pada tanggal 1 Februari tahun 2006. Butuh sekitar 7 tahun untuk membuat Teku Raflipasya move on. Tahun 2013 lalu, Teku Raflipasya menikahi Nura Shevira pada 2013. Pernikahan mantan suami Tamara Blazinski kala itu begitu menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak, ayah dari aktor tampan Toku Razya ini rupanya menikahi Nura saat usia sang istri masih cukup muda, yakni 21 tahun. Toku Raflipasya dan Nura rupanya juga terpaut usia yang cukup jauh, yaitu 18 tahun. Kendati terpaut usia yang jauh, siapa sangka pernikahan mantan suami Tamara Blazinski ini justru langgeng dan bahkan jauh dari gosip tak sedap.